Intro Halo traders, apa kabar Bapak Ibu semua? Kembali lagi bertemu dengan saya, Setiawibowo, di materi edukasi forex dan gold ya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya harap sehat, akun tradingnya semakin profitable dan kita semua semakin hari semakin menjadi trader yang jauh lebih baik dibanding hari kemarin. Amin. Judul video saya kali ini adalah validasi support dan resistance menggunakan zigzag untuk mendapatkan entry terbaik ya. Baik, sebelum kita lanjut, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, bisa subscribe dulu di channel Youtube saya. Agar selalu bisa mendapatkan update-update materi edukasi forex dan gold gratis ya, seperti ini di channel Youtube saya. Dan juga weekly trading plan saya yang saya posting setiap hari minggu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, silahkan subscribe sekarang juga ya. Kita langsung saja masuk ke materinya ya. Intro dulu ya Bapak Ibu. Indikator zigzag memberikan indikasi potensi swing high dan swing low atau titik balik. Selanjutnya, hal ini menjadikan zigzag sebagai salah satu senjata paling mematikan yang dimiliki trader profesional. Berfungsi mengeleksi level-level support dan resistance yang paling penting di mana titik balik seringkali terjadi. Dan membuang level-level support dan resistance yang kurang penting ya. Jadi ini keren banget ya. Selanjutnya, ada banyak teknik menggunakan zigzag yang ada dalam video ini hanya versi saya saja ya. Jadi nanti Bapak Ibu itu bisa explore ya. Kemungkinannya bisa sangat banyak ya. Oke, kita akan lanjut. Membaca zigzag ya. Aturan umum ya. Jadi jika muncul di bawah, mengindikasikan area support. Penting. Yang memiliki potensi titik balik atau reversal. Signal yang dihasilkan biasanya adalah baik. Kenapa biasanya? Nanti saya akan jelaskan. Selanjutnya, jika muncul di atas, mengindikasikan area resistance penting yang memiliki potensi titik balik atau reversal. Signal yang dihasilkan biasanya adalah sell ya. Support dan resistance selalu merupakan area, bukan titik ya. Bapak Ibu itu penting sekali untuk dipahami. Ini adalah zigzag ya. Bapak Ibu jadi contoh apa penampakannya itu seperti ini ya. Jadi zigzag itu ada dua, zigzag atas itu yang dia terbentuk di atas ya. Dia membentuk resistance ya. Sedangkan zigzag bawah itu dia terbentuk di bawah membentuk support ya. Bapak Ibu seperti ini. Gampang kok ya. Mudah sekali ya. Oke, kita lanjut. Mengapa menggunakan kata biasanya pak ya? Tadi yang saya singgung itu mengapa saya menggunakan kata biasanya? Nah, karena tafsir zigzag itu sangat tergantung tren ya. Bapak Ibu ya. Meski muncul di bawah yang menandakan area support yang valid, tetapi terjadi dalam trend bearish, maka posisi buy tidak dianjurkan. Nangkap ya, Bapak Ibu ya. Bisa saja signal sell yang justru muncul akibat terjadi breakout di bawah support. Kemudian meski muncul di atas yang menandakan area resistance yang valid, tetapi terjadi dalam trend bullish, maka posisi sell tidak dianjurkan. Bisa saja signal buy yang malah muncul akibat terjadi breakout di atas resistance. Itu penting untuk dipahami ya, Bapak Ibu semua. Nah, kemudian jangan lupa menerapkan prinsip multi-time frame analysis ya. Jadi kita harus meletakkan di dalam suatu harmoni time frame yang besar dan yang kecil untuk melakukan multi-time frame analysis, agar kita tidak kehilangan gambar besar dari trendnya ya. Nangkap ya, Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita bicara soal validasi support ya. Bagaimana cara memvalidasi support dengan zigzag ya. Support yang valid adalah support yang bersinggungan dengan zigzag bawah ya. Kemudian jika harga ada pada area support tertentu, tapi zigzag bawah belum muncul, maka area support tersebut tidak valid. Dan kita harus mencari area support selanjutnya dan menunggu hingga zigzag bawah terbentuk untuk memvalidasi support ya. Nanti kalau sudah ada gambarnya, pasti Bapak Ibu lebih paham ya. Kita akan lanjut dulu. Ini untuk validasi resistance ya. Resistance yang valid adalah resistance yang bersinggungan dengan zigzag atas. Jika harga ada pada area resistance tertentu, tapi zigzag atas belum muncul, maka area resistance tersebut tidak valid. Dan kita harus mencari area resistance selanjutnya dan menunggu hingga zigzag atas terbentuk untuk memvalidasi resistance ya. Nangkap ya, Bapak Ibu. Kita akan lanjut saja. By rules ya. Nah, untuk dalam bullish trend, itu kita cari level support. Bisa garis horizontal, bisa moving off rates, bisa trendline, bisa Fibonacci retracement, dan lain sebagainya. Tergantung apa yang biasa Bapak Ibu pakai. Tapi ini adalah prinsipnya ya. Jadi, cari level support dulu ya. Dalam trend bullish itu kita cari level supportnya dulu. Itu di mana saja kita petakan dulu level supportnya ya. Kemudian, jika muncul zigzag bawah, zigzag bawah kan karena kita sedang cari support nih Bapak Ibu ya. Jadi, kita cari confluence dengan zigzag bawah. Jika muncul zigzag bawah yang bertemu atau bersinggungan atau confluence dengan level-level support di atas, maksudnya salah satu support dari ini ya, bisa garis horizontal, bisa moving off rates, trendline, dan lain sebagainya itu. Jika muncul zigzag bawah yang bertemu bersinggungan atau confluence dengan level-level support di atas, maka itu adalah support valid. Jadi, begitu cara validasinya ya Bapak Ibu, dan ini adalah buy rules-nya. Kemudian, pertimbangkan buy di area support tersebut. Pertimbangkan buy di area support di mana area support tersebut, dia bersinggungan atau sudah bertemu dengan zigzag bawah. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Kemudian, ini untuk sell rules. Tinggal dibalik aja. Beris trend. Cari level resistance, bisa garis horizontal, moving off rates, dengan FIBO, dan lain-lain. Sama aja tinggal dibalik logikanya. Jika muncul zigzag atas yang bertemu bersinggungan atau confluence dengan level-level resistance di atas, maka itu adalah resistance valid. Jadi, kalau dia muncul, tapi misalkan ada garis horizontal, ematrain, FIBO, dan lain sebagainya, akan tetap di zigzag atas belum muncul, nah, itu kita tidak boleh gegabah. Itu artinya level tersebut belum tervalidasi. Kita harus menunggu level tersebut tervalidasi dengan munculnya zigzag atas. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Pertimbangkan sell di area resistance tersebut. Jadi, nanti kalau kurang paham, Bapak Ibu bisa tanya aja di kolom komentar. Baik, Bapak Ibu. Kita akan lihat di chart bagaimana cara kita memvalidasi level-level support dan resistance ini pada chart. Oke, kita langsung aja di chart. Baik, Bapak Ibu. Kita sekarang sudah di chart USD, JPY, menit, satu ya, satu menit. Kita ambil yang kecil aja supaya videonya nggak terlalu panjang ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi, ini kita lihat. Saya upload, apa namanya, support ya. Di sini ada area support. Nah, oke. Jadi, ini nanti kita nunggu nih, Bapak Ibu ya, apakah support ini dia tervalidasi atau tidak oleh siksaknya. Dalam hal ini, kita menunggu siksak bawah ya. Kalau misalkan harga ini, dia sampai di area ini, kemudian siksak bawahnya muncul, itu artinya support yang ini, itu dia tervalidasi oleh siksaknya. Kita akan nunggu dulu ya, Bapak Ibu. Kita akan nunggu dulu. Sembari kita menunggu, kita pasang plot apa namanya, area support atau area demand selanjutnya di bawah ini ya. Agar seandainya dia, katakanlah setelah harga di sini ya, mencapai di sini, siksak bawahnya belum muncul, ya kita harus nunggu di sini. Apakah nanti siksak bawahnya muncul atau tidak ya. Jadi, kita harus nunggu dulu nih. Oke ya, Bapak Ibu ya. Ini asumsinya kita menggunakan asumsi bahwa ini market sedang bulis ya. Bapak Ibu, market sedang bulis dan kita hanya mau buy. Ini kan, karena kita hanya mau buy, berarti kita cari support. kita mau buy di support ya. Bapak Ibu, jadi kita tunggu dulu nih. Harga masih bermain-main di sini ya. Oke. Iya. Ini sudah terbentuk, apa namanya, siksak atas ya. Bapak Ibu sudah terbentuk siksak atas dan secara siklus itu harusnya setelah dia membentuk siksak atas, itu dia membentuk siksak bawah ya. Akan tetapi, di mana siksak bawahnya itu kan kita belum tahu ya. Dan kita harus nunggu dulu siksak bawahnya itu untuk muncul. Seandainya misalkan dia muncul di sini ya, Bapak Ibu, seandainya dia muncul di sini, ya otomatis area ini sudah dianggap valid ya. Karena ini kan lebih bawah ya. Nah, ini dia sudah muncul Bapak Ibu. Ya kan? Ini sudah muncul siksak bawahnya. Artinya apa? Artinya support yang sini, dia sudah tervalidasi. Ya kan? Apalagi support yang di sini, itu sudah tervalidasi ya. Bapak Ibu, kita melihat di sini, siksak bawahnya sudah muncul. Artinya apa? Artinya kalau Bapak Ibu mau buy di sini, boleh. Ya? Mau buy di sini, boleh. Kenapa? Ini adalah support yang sudah tervalidasi oleh siksak. Ya? Nangkap ya Bapak Ibu ya? Gampang ya? Oke. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Jadi, apalagi di sini, dia sudah, apa namanya, tervalidasi. Artinya apa? Artinya kita memang mengharapkan, karena ini trendnya pulis, maka setelah dia mantul dan support ini, ini yang kita harapkan ya, maka dia akan menduluskan ke atas ini. Oke ya, Bapak Ibu ya? Nangkap ya? Kalau Bapak Ibu kurang paham, bisa komen aja di kolom komentar, akan tetapi cara kerjanya seperti ini ya, Bapak Ibu, cara kerjanya seperti ini. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan coba validasi resistance ya. Bapak Ibu, kita akan coba validasi resistance, kita akan coba pasang, apa namanya, resistance dulu ya. Kita akan coba pasang resistance, sebar. Oke ya, katakanlah kita plot di sini ya, Bapak Ibu, last swing high ini ya. Nah, kita tunggu dulu, katakanlah kita, kita mencari resistance kan ya, Bapak Ibu, kita memvalidasi resistance. Apakah nanti ketika dia, harga itu, dia sampai di resistance ini, apakah muncul atau tidak siksak atasnya ya. Apakah siksak atasnya ini, apakah, sorry, apakah resistance yang ini, itu dia confluence, atau dia bertemu, atau dia bersinggungan dengan siksak atas atau tidak. Seandainya dia tidak terbentuk di sini, siksak atasnya, otomatis kita harus mencari, apa namanya, area resistance yang di atasnya. Oh, ternyata ini sudah terbentuk ya, Bapak Ibu, jadi ternyata ini sudah terbentuk, jadi resistance ini valid ya, Bapak Ibu, resistance ini valid, tidak berarti bahwa kita langsung sell aja di sini, enggak, akan tetapi menunjukkan bahwa, oh, ini resistance yang ini sudah valid, kalau mau sell, boleh, ya kan, akan tetapi, misalkan Bapak Ibu, misalkan, ah, saya nggak mau sell di sini, ah, misalkan, misalkan saya mau hitung-hitungan saya, ada lain lagi, misalkan saya nunggu dia di atas, misalkan di mana, misalkan di sini, misalkan, ya itu boleh aja ya, misalkan di sini, itu boleh aja, kenapa? Karena kan, dia sudah tervalidasi, ya kan, dia sudah tervalidasi, eh, sorry, dia sudah tervalidasi, karena di bawah ini, dia sudah tervalidasi, otomatis di atas ini, apalagi dia sudah tervalidasi, ya Bapak Ibu ya, oleh karena itu, kita di sini, kita sudah boleh sell, ya, artinya ketika, siksak atas itu sudah muncul, kita boleh sell di, resistance manapun yang, lebih tinggi, ya, di sini boleh, di sini boleh, di atasnya lagi, lebih boleh lagi, ya, artinya kita sudah dapat, suatu validasi, oh iya nih, artinya, harga ini, dia, dari sini, dari sini, sejak munculnya siksak atas ini, harga sudah ada di, wilayah resistance, ya, di wilayah supply, entah itu dia di sini, di sini, atau di sini, any place, ya, di tempat manapun, di atas area ini, dia sudah tervalidasi, artinya kita boleh sell di, di sini, ya, sejak, sejak dari sini, itu kita boleh sell, ya, sejak dari sini, itu kita boleh sell, kenapa? karena siksak atasnya, sudah muncul, ya, seperti itu, ya, Bapak Ibu, untuk memvalidasi, sebuah resistance, ya, jadi sekali lagi, sebelum siksak atasnya, ini muncul, maka, sebuah resistance itu, tidak tervalidasi, ya, apabila harga sekarang, ada di sini, tapi siksak atasnya, belum muncul, ya, sudah berarti ini adalah resistance, yang tidak valid, kita harus menunggu resistance, di atasnya lagi, di sini, atau di sini, ya, seperti itu, ya, Bapak Ibu, cara bagaimana kita, memvalidasi support, atau resistance, menggunakan siksak, ya, oke, Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu masih bingung, nggak apa-apa, apa namanya, banyak latihan, ya, banyak latihan, nanti kalau matanya sudah terbiasa, akan gampang, pasti, dan, silakan tanya di kolom komentar, ya, oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan, jika Bapak Ibu menemui video ini, bermanfaat, bisa share ke media-media sosial, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, dan lain-lain, agar semakin banyak trader, mendapatkan manfaat, oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan, sampai bertemu di video saya, yang selanjutnya,